Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Afifah Fasadila, Mesiswi Ilmu Buwan Internasional Universitas Sandalas Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Human Transition for Children oleh INSEP dalam mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak di Yaman tahun 2017-2019 Bab 1 pendahulan dimulai dari latar belakang Yaman sebagai negara dengan tingkat kelaparan yang terparah di dunia dan berada di posisi kedua menurut data dari Global Hunger Index tahun 2019. Korban yang paling rentang terkena dampak kelaparan di Yaman adalah anak-anak Yaman itu sendiri Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari INSEP Annual Report pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa 1,8 juta anak-anak di Yaman menderita kelaparan yang mana 485 ribu diantaranya masih berusia di bawah 5 tahun Jumlah anak-anak yang mengalami kelaparan meningkat pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 berjumlah 2 juta anak-anak dan pada tahun 2019 berjumlah 1,6 juta anak-anak Melihat tingginya angka masalah kelaparan yang terjadi di Yaman INSEP sebagai organisasi internasional memfokuskan pada upaya pemenuhan kesejahteraan anak-anak melindungi anak-anak dari berbagai penyakit serta melindungi anak-anak dari berbagai bencana dan konflik Oleh karena itu, pada tahun 2011 INSEP memeluncurkan program Humanitarian Action Consideran yang dilakukan pada 32 negara yang salah satunya adalah negara Yaman Program ini dibentuk sebagai aksi cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang terjadi pada anak-anak dan perempuan di dunia seperti sanitasi, kelaparan, kekurang izi, pendidikan, child protection, dan sebagainya Maka dari itu, INSEP melalui program Humanitarian Action Consideran memberikan berbagai bantuan yang salah satunya pada tahun 2017 INSEP memberikan bantuan pemberian micronutrient supplement kepada 4 juta anak-anak di Yaman Dan pada tahun 2018, INSEP menyediakan intervensi micronutrient terhadap 4,5 juta anak-anak di Yaman Sedangkan pada tahun 2019, salah satu bantuannya yaitu penyediaan intervensi micronutrient terhadap 4,290,000 anak-anak di Yaman Tetapi, bantuan dari INSEP melalui program Humanitarian Action Consideran belum bisa mengatasi masalah kelaparan yang terjadi pada anak-anak di Yaman Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor penghambat yang harus dihadapi INSEP untuk mengimplementasikan program Humanitarian Action Consideran dalam mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak di Yaman Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu masalah kelaparan yang meningkat setiap tahun di Yaman dengan korban yang perlentan terkena dampaknya adalah anak-anak di Yaman itu sendiri Maka dari itu, INSEP sedang membentuk sebuah program yaitu Humanitarian Action Consideran yang sudah berjalan sejak tahun 2011 di Yaman Dengan laporan angka kelaparan yang signifikan tinggi yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2019 Berbagai faktor menjadi penghambat INSEP dalam mengimplementasikan program Humanitarian Action Consideran di Yaman Hal ini menjadi persoalan penting mengingat meningkatnya jumlah anak-anak yang menderita akibat masalah kelaparan yang terjadi di Yaman Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengimplementasian program Humanitarian Action Consideran oleh INSEP dalam mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak di Yaman tahun 2017 sampai 2019 Selanjutnya, peneliti menggunakan kerangka konsep implementasi program yang dikemukakan oleh David C. Corton Terdapat tiga unsur yang menentukan keberhasilan dari pengimplementasian program yaitu Yang pertama, keberhasilan dari pengimplementasian suatu program dipengaruhi oleh kesesuaian program yang telah direncanakan dengan kelompok sasaran dari program tersebut Seperti, pertama, tujuan yang ingin dicapai harus jelas Yang kedua, dalam mencapai tujuan tersebut harus ada kebijakan-kebijakan tertentu di dalamnya Yang ketiga, anggaran juga harus dibutuhkan dalam program tersebut dan sebagainya Yang kedua, keberhasilan pengimplementasian suatu program dipengaruhi oleh kesesuaian program yang telah direncanakan dengan organisasi pelaksana Yaitu bagaimana kemampuan organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan program tersebut Yang ketiga, keberhasilan pengimplementasian suatu program dipengaruhi oleh kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana Seperti, yang pertama, bagaimana kinerja pengimplementasian program dalam memancapkan masalah Yang kedua, aktor yang mengimplementasikan program harus sesuai dengan program yang akan dijalankan Yang ketiga, sasaran target sesuai dengan program yang akan dijalankan dan harus berkesinambungan, dan sebagainya Selanjutnya, bab dua, kelaparan pada anak-anak di Yaman Dengan kondisi anak-anak Yaman yang semakin mengkhawatirkan dan semakin tingginya tingkat kematian pada anak-anak di Yaman Karena dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi di Yaman Penyebaran wabah penyakit pada anak-anak di Yaman juga meningkat Karena fasilitas kesehatan di Yaman yang tidak memandai, rusak, dan tidak dioperasikan lagi Kondisi kebelangsungan hidup anak-anak di Yaman tidak hanya terancam karena masalah wabah penyakit saja Tetapi juga masalah kelaparan yang telah menyebabkan 85.000 anak-anak di Yaman meninggal dunia pada tahun 2018 Masalah lainnya yang menyebabkan kebelangsungan hidup anak-anak di Yaman menjadi terancam Yaitu pertikaian yang lakukan oleh pihak yang berkonflik di Yaman pada tahun 2015 Yang telah melenggut 866 nyawa anak-anak dan 1.249 anak-anak mengalami luka serius Konflik yang berlangsung di Yaman memberikan dampak besar terhadap laju perekonomian di Yaman Dan dampak tersebut menyebabkan kemiskinan di Yaman menjadi meningkat Krisis ekonomi di Yaman ditandai dengan terjadinya rapid depreciation pada mata uang real Yaman Yang berimbas kepada kenaikan harga pangan di Yaman sehingga menyebabkan krisis pangan meningkat Dan 2,8 juta anak-anak di Yaman terancam mengalami severe acute malnutrition karena kelaparan Perlu diketahui bahwa 90% bahan pangan di Yaman didapatkan dari bantuan impor Seperti 90% gandum dan 100% beras di Yaman berasal dari bantuan impor Dampak yang ditimbulkan jika kepeluruhan akses penyemporan di Yaman dihambat Maka akan menyebabkan angka kelaparan di Yaman akan meningkat terutama pada anak-anak di Yaman Dampak yang ditimbulkan oleh konflik terhadap anak-anak di Yaman yaitu yang pertama mesah kelaparan Salah satu mesah kelaparannya yaitu pada tahun 2015 dilaporkan bahwa 150an anak-anak di Yaman yang berusia di bawah 5 tahun Menderita severe acute malnutrition Pada tahun 2019 Global Hunger Index menyatakan bahwa Yaman berada di tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan Dengan jumlah kasus malnutrisi yang dialami oleh anak-anak di Yaman meningkat sebesar 13% Yang kedua yaitu masalah kesehatan Salah satunya adalah data dari PBB menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Yaman yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan mencapai 14,1 juta orang Yang didalamnya termasuk anak-anak Ketiga masalah pendidikan Salah satunya yaitu karena adanya kerusakan pasitas pendidikan akibat dari konflik Menyebabkan pada tahun 2014 anak-anak di Yaman yang tidak bisa mengakses pendidikan berjumlah 2 juta anak-anak Selanjutnya yang keempat ancaman keselamatan pada anak-anak di Yaman Salah satu ancamannya yaitu sejak konflik terjadi pada tahun 2015 Telah dilaporkan 1.441 anak-anak Yaman meninggal dunia Dan 2.140 anak-anak Yaman mengalami luka-luka akibat serangan militer yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik di Yaman Dari dampak yang ditimbulkan oleh konflik pada anak-anak di Yaman Masalah kelaparan menjadi faktor penyebab kebelangsung hidup anak-anak di Yaman menjadi terlancang Hal ini karena dampak yang ditimbulkan oleh masalah kelaparan pada anak-anak di Yaman Sehingga mereka mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi Dan menyebabkan mereka lebih rentan terkena penyakit seperti diare, malaria, campak, dan sebagainya Dari data tahun 2013 menunjukkan Yaman sebagai salah satu negara dengan tingkat malnutrisi tertinggi di dunia Dengan masalah stunting yang diderita oleh 47% anak-anak di Yaman yang berusia di bawah 5 tahun Serta masalah wasting yang dialami oleh 15% anak-anak di Yaman Dalam kelaparan aku terdapat dua tingkatan yang mengidentifikasikan keparahnya Di antaranya adalah severe acute malnutrition dan moderate acute malnutrition Severe acute malnutrition merupakan sebuah kondisi kekurang gizi Dengan dampaknya yang sangat parah terhadap anak-anak ditandai dengan berat badan yang sangat rendah Dan severe acute malnutrition ini menjadi penyebab utama banyak penyekematian pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun Sedangkan moderate acute malnutrition merupakan sebuah kondisi pengurangan badan badan secara ekstrim Yang banyak terjadi pada anak-anak yang berumur 6-59 bulan Pada bab tiga membahas tentang implementasi program Humanitarian Action for Children oleh UNICEF Dalam mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak Yaman tahun 2017-2019 UNICEF telah hadir di Yaman sejak tahun 1970-an untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan anak-anak Yaman Dengan kondisi negara Yaman pada saat itu dianggap sebagai negara termiskin di Timur Tengah Berbagai program telah dijalankan UNICEF di Yaman seperti yang pertama program Ready to Eat Therapeutic Food Yang merupakan sebuah program untuk membantu penanganan anak-anak yang mengalami malnutrisi Yang kedua program Emergency Weather Sanitation and Hygiene Yang mana program tersebut bertujuan untuk membantu membuat akses air bersih ke wilayah-wilayah Yaman Yang ketiga, keempat dalam memajukan pendidikan di Yaman UNICEF membentuk sebuah program yang bernama The Peace Building Education and Advocacy in Conflict Effective Context Di tengah konflik yang melanda Yaman, UNICEF mengkhawatirkan setiap perempuan dan anak-anak yang terkena dampak dari konflik di negara Yaman Oleh karena itu, untuk mengatasi hal masalah tersebut Pada tahun 2011, UNICEF meluncurkan sebuah program yaitu Humanitarian Action for Children Dan bekerjasama dengan pemerintah Yaman, Badan-Badan Nangungan PBB, LSM, dan sebagainya Untuk mendukung berjalannya program tersebut Pengimplementasian program Humanitarian Action for Children merupakan salah satu langkah Untuk membantu mendukung hak anak-anak di tengah konflik dan bencana agar mereka bisa mendapatkan akses herbesi, nutrisi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pelindungan, dan sebagainya Pada pengimplementasian program Humanitarian Action for Children oleh UNICEF pada tahun 2017-2019 Telah disusun beberapa program di dalamnya Seperti yang pertama, program untuk meningkatkan nutrisi di Yaman Yang kedua, program untuk meningkatkan layanan kesehatan di Yaman Yang ketiga, program WASH Yang keempat, program Shower Protection Yang kelima, program edukasi Yang keenam, program Communication for Development Yang ketujuh, program Rapid Response Mechanism Namun, dari rentang tahun 2017-2019 Dalam program tersebut menunjukkan UNICEF belum bisa mencapai target yang diinginkan Selanjutnya, pada babempat membahas tentang upaya UNICEF dalam mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak Yaman Melalui program Humanitarian Action for Children tahun 2017-2019 Hasil pengimplementasian program Humanitarian Action for Children dalam mengatasi masalah kelaparan dan dampaknya terhadap anak-anak Yaman masih belum bisa dikatakan maksimal Karena dari tahun 2017-2019, perkembangan jumlah kasus kelaparan pada anak-anak di Yaman cenderung lebih meningkat Hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak Yaman melalui program Humanitarian Action for Children Yang pertama, yaitu akses ke Yaman Konflik telah menyebabkan berbagai organisasi kemenansian seperti UNICEF kesulitan dalam mengenimkan bantuan ke wilayah-wilayah Yaman Hal ini dikarenakan tertutupnya akses darat, laut, udara ke wilayah Yaman yang dikelupakan oleh tidak berkonflik Dilaporkan bahwa pembol kaden yang dilakukan sepanjang tahun 2017 oleh Arab Saudi menyebabkan anak-anak yang meninggal akibat kelaparan dan penyakit meningkat menjadi 50.000 jiwa Serta jika masalah pembol kaden masih berlanjut, maka 150.000 anak-anak yang menderita mau nutrisi dilaporkan akan meninggal dalam hitungan bulan di Yaman Tidak hanya Arab Saudi, pasukan uti juga mengontrol dan menutup aktivitas di pelabuhan hodidah Yang telah menyebabkan 70% bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan ditunda untuk dikirimkan kepada masyarakat Yaman yang membutuhkan Yang kedua yaitu tindakan penyebutasian bantuan kemanusiaan Sebelum bantuan kemanusiaan berupa bantuan makanan dari organisasi kemanusiaan seperti UNICEF Sampai dan terselurukan kepada masyarakat Yaman Bantuan tersebut mulai diambil dan dicuri oleh kompok-kompok senjata di Yaman, salah satunya adalah pasukan uti Walaupun UNICEF telah menggunakan kesepakatan dengan Arab Saudi dan pasukan uti untuk memberikan kelonggaran dalam mengambilkan bantuan kepada anak-anak Yaman melalui pelabuhan Laut Merah Namun pasukan uti memberikan syarat kepada UNICEF untuk membiarkan mereka menangani 80% bantuan makanan yang masuk ke wilayah Yaman Terutama untuk pasukan gandum dan minyak untuk masyarakat Yaman Hal tersebut menjadi salah satu penyebab masyarakat Yaman terutama anak-anak Yaman selama satu tahun atau pada tahun 2019 mengalami kelaparan yang mengancam kebelangsungan hidup mereka Yang ketiga yaitu ancaman terhadap pekerja kemanusiaan Para pekerja kemanusiaan di Yaman termasuk dari UNICEF menghadapi berbagai ancaman seperti pembunuhan, penculikan, pemerasan oleh kelompok-kelompok senjata Pada tahun 2019, para pekerja kemanusiaan dari UNICEF juga merasa terancam karena adanya peningkatan kekerasan di pelabuhan Hodeda yang merupakan salah satu akses masuk ke UNICEF ke Yaman Ancaman tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik yang akhirnya menyebabkan pengiriman bantuan kemanusiaan berupa bantuan makanan dan obat-obatan Untuk membantu keberlangsungan masyarakat Yaman menjadi tertunda Yang keempat yaitu pendanaan UNICEF bagi program Humanitarian Action Procedure Melalui program Humanitarian Action Procedure pada tahun 2017, UNICEF hanya dapat mengumpulkan dana sebesar 170 jutaan jutaan Setelah tersebut tidak sesuai dengan target UNICEF yang seharusnya membutuhkan dana sebesar 339 jutaan dolar Pada tahun 2018, UNICEF melalui program Humanitarian Action Procedure membutuhkan dana sebesar 337 jutaan dolar Tetapi, hasil dari program tersebut untuk dana kebutuhan Presiden Kesehatan di Yaman masih belum bisa mencukupi sesuai dengan target yang diinginkan UNICEF Sedangkan pada tahun 2019, UNICEF menargetkan dana untuk bantuan ke Yaman sebesar 535 juta dolar Tetapi, UNICEF hanya mampu mengumpulkan dana sebesar 385 juta untuk mengumpulkan pasukan bantuan kemanusiaan ke Yaman Selanjutnya, bab 5 kesimpulan UNICEF sebagai organisasi yang melindungi hak anak-anak di dunia berpartisipasi untuk mengatasi masalah kelaparan yang terjadi pada anak-anak di Yaman Dengan mengimplementasikan program Humanitarian Action Procedure dari tahun 2017 sampai 2019 UNICEF membuat berbagai strategi untuk membantu anak-anak Yaman dari ancaman kelaparan yang terus meningkat Tetapi, dalam pengimplementasian program Humanitarian Action Procedure UNICEF harus menghadapi berbagai hambatan dari pihak ember konflik dalam menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Yaman Khususnya kepada anak-anak Yaman Hal ini menjadi permasalahan yang serius mengingat sampai saat ini tingkat kelaparan pada anak-anak Yaman Tidak menunjukkan penurunan dan semakin mengancam keselamatan anak-anak di Yaman Maka, untuk menganalisa penasaran di atas Dengan melihat dari 3 unsur keefektifan atau tidaknya Pengimplementasian program Humanitarian Action Procedure oleh UNICEF dari David Secorton Yaitu Pertama, mengenai kesusuaian program yang telah direncanakan dan kelompok sasaran dari program Tujuan strategi hasil pencapaian serta pendanaan yang ingin dicapai oleh UNICEF Dalam program Humanitarian Action Procedure sudah disusun dengan baik Yang kedua, mengenai kesusuaian program yang telah direncanakan dengan organisasi pelaksana Yaitu, bagaimana kemampuan organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan program tersebut Kemampuan INICEF dalam mengatasi masalah kelaparan melalui program Humanitarian Action Procedure Tidak di jalan efektif dan masing mal Karena dalam proses pengimplementasian program tersebut Terdapat berbagai hambatan yang mengganggu proses pengimplementasian program Humanitarian Action Procedure Yang ketiga, kesusuaian kompos sasaran dengan organisasi pelaksana Yaitu, target-target yang telah disusun oleh INICEF melalui program Humanitarian Action Procedure Dalam mengatasi berbagai masalah diaman Terutama, masalah kelaparan pada anak-anak diaman tidak berjalan efektif dan masing mal Sekian penyampaian saya, saya ucapkan terima kasih Sekian penyampaian saya, saya ucapkan terima kasih